Kisah Bupati Herman Suherman kaget, ternyata masih ada sejumlah murid SD di Cianjur tidak bisa membaca. Saat dilakukan tes membaca, siswi kelas 4 SD masih terbata-bata. Hal tersebut diduga akibat belajar jarak jauh selama pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, selain berdampak terhadap perekonomian, pandemi pun berdampak terhadap pendidikan. Salah satunya ada sejumlah murid sekolah dasar kelas 4, belum bisa membaca saat dites oleh Bupati Cianjur Herman Suherman saat sidak ke sekolah SDN Ibu Jenaf 1. Bupati kaget saat berdialog dengan siswi kelas 4 dan ternyata siswi tersebut kesulitan serta masih terbata-bata saat disuruh membaca. Menurut Herman Suherman, setelah bertanya kepada siswa tersebut, permasalahannya adalah ekonomi. Karena pada saat pembelajaran jarak jauh secara online, ada beberapa siswa tidak mempunyai handphone. Dan hal tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Cianjur. Jadi setelah saya tanya, pada umumnya adalah ekonomi. Ekonomi karena di rumahnya tidak punya HP, dan juga orang tuanya bekerja kasar, serabut, ada yang tidak bekerja. Sehingga kita akan lihat anak kelas 4, lupa baca. Tapi, Alhamdulillah dari sekian puluh orang, hanya beberapa orang ya. Ini akan menjadi perhatian khusus, khususnya untuk saya dan Kepala Dinas dan semua guru agar dijadikan khusus agar ini percepatan pembelajaran. Selain itu, pihaknya akan memberikan pelajaran khusus dengan menambah jam pelajaran bagi para murid yang kesulitan membaca atau menulis dengan program Guru Kunjungi Murid. Pihaknya juga berharap kepada orang tua murid agar sama-sama membantu dan berberan aktif kepada anak saat belajar di rumah.